Stefan Pasaribu merupakan musisi muda berbakat yang dilirik David Noah. Berkat suara emasnya, David tanpa ragu menggaet dirinya untuk proyek album. Sebelum bertemu dengan David, pria kelahiran Sumatera, tanggal 1 Mei 1995 ini rupanya pernah ditipu oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan label musik. Ini sungguh membuatnya sedih dan seketika merasa harapannya hancur. Ketika harapan Elo yang udah tinggi, dihancurkan, ternyata banyak masalah yang ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi kita dan itu menjatuhkan kita sampai ke dasar jurang. Siapa sih yang enggak sakit hati ketika Elo udah berharap tinggi tiba-tiba dipatahkan, ujarnya awak media pada Jumat, tanggal 11 Juni 2021. Cerita bermula ketika dirinya bergabung dengan satu label, tapi akhirnya ditelantarkan tanpa ada keuntungan yang didapat. Pengalaman Nahas ini menjadi pemantik dirinya untuk terus berusaha lebih baik ke depannya dalam menggeluti dunia musik. Ternyata enggak diurus, disuruh ngerjain sendiri. Disuruh ini dibayar cuma segini gitu kan. Cuma menurut gue selalu ada dampak positif dari kesusahan yang kita hadapi, ucap Stefan. Usaha demi usaha pun akhirnya dia lakukan demi mencapai tujuannya sebagai seorang musisi. Pria dengan karakter vokal jazi ini mencoba keberuntungan bermusiknya lewat cover lagu. Stefan kerap mengunggah kegiatan bernyanyinya hingga viral di sosial media. Berkat bakat bernyanyi dan memainkan alat musiknya, dia berhasil menarik perhatian keyboardis Noah, David. Tak tanggung-tanggung, David langsung mengajaknya membuat sebuah proyek album. Waktu itu gue ketemu sama Indra The Titans. Dia ngedm dari Instagram nawarin gue satu lagu, jadi judul lagunya. Belum siap kehilangan, awalnya bukan kayak gitu lagunya masih mentah lah. Terus tiba-tiba dikenalin lah sama Koh David, ujar Stefan. Dia pun mengatakan David Noah tertarik dengan warna vokalnya. Tak hanya itu, David juga menawarkan Stefan bergabung dengan label yang menaunginya, musika. Dan dari situ Koh David nawarin, kamu ke musika aja. Satu album sama saya, dan sampai sekarang sama dia terus. Kuji Tuhannya orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, tutur penyanyi berdarah batak ini. Terima kasih.